Halo guys kembali lagi di channel Gilanglogi bareng gua Gilang kali ini kita akan kembali lagi ya guys bermain PES 2021 gua bakal mainin lagi match di BRI 31 untuk di pertandingan kali ini gua bakal mainin match antara Persib Bandung ngelawan Persipura Jayapura guys ya ini dia gua pakai Persib Bandung akan ngelawan Persipura Jayapura Persib sendiri untuk saat ini di BRI 31 dia ada di posisi kedua guys ya selisihnya itu berapa poin ya selisih tiga poin sama Bayangkar EFC yang ada di posisi pertama sementara itu Persipura performanya kurang bagus untuk di awal musim ini mereka sementara ini ada di posisi ke-17 guys ya Oke langsung aja kita ke starting line up dari kedua tim Oke guys inilah dia susunan pemain dari Persib Bandung kali ini gua pakai formasi 4213 ya formasi yang biasa juga pakai di depan ada wonder Lewis Ezra Walian dan juga febri di support leverage butuhan Mark dan juga emrashid terus di belakang ada Bayang Fikri ada Jupe and keepers dan juga Ardi Idrus sementara untuk keepernya yang kita pasang di pertandingan kali ini adalah Teja Pakualam kita bakal menghadapi di Persipura Jayapura yang pakai formasi 4123 guys ya ada Yevan bukas pilih Johannes pabol dan juga ada Mandoen di depan di tengah ada Totvere ada Tahir dan juga aduh siapa itu namanya ya Fridol Terus di belakang ada Rumah Kick ada Donimonim ada Israel dan juga ada Ansanai ya Nyoman Ansanai yang ada di back kanan terus untuk keepernya yang dipasang di pertandingan kali ini adalah Fitrul Dwi Oke mungkin cukup segitu aja review untuk starting line up kita langsung ke jersey-nya atau kitsnya untuk di pertandingan dan kali ini gua bakal pakai yang warna biru ini aja ya Persip2 punya eh tiga jersey biru-putih terus ada yang putih biru dan yang ketiga itu mereka punya warna hitam guys dan untuk Persipura tentunya jersey homenya warna ciri khas warna dari Persipura kombinasi merah-hitam terus mereka mereka punya yang warna putih untuk way dan yang tersebutnya mereka merah ya merah hitam juga tapi lebih banyak merahnya ini jadi pertandingan kali ini kita pakai jersey yang ini aja biru untuk Persip dan merah-hitam untuk Persipura kemudian untuk stadionnya kita bakal main di stadion Manahan yang juga jadi salah satu venue di BRI Liga 1 guys ya Oke langsung saja kita ke kick-off di babak yang pertama antara Persip Bantung melawan Persipura Jayapura Hai Oh ya sinilah dia stadion Manahan Solo markas dari Persip Solo yang bakal jadi venue untuk pertandingan antara Persip melawan Persipura di BRI Liga 1 ya ini dia para pemain dari kedua tim Masuki lapangan teman-teman ya masih Sopi Liga 1 belum update tapi nggak papa kita pakai yang ada dulu aja guys dan ini dia ada di sini juga masih ada Ornamen Ornamen Banner dan juga dukungan untuk Persis Solo guys ya karena ini namanya memang kandang dari Persis stadion Manahan ini dan nilai dia susunan pemain untuk Persip Bantung formasi 4-2-3 Eldrawan berlis dan Febri di depan versi utuan Mark Lofen Rashid di tengah Ardi di keeper sejumpai Bayan Vikri di belakang dan NBK jepak ulang keepernya Persipura 4-1-2-3 Yevon Fahabol Manduen di support top V Retahir dan Febri Dolin Yoku ada Rumah Kick Dolin Monim Israel dan Nyaman Ansanai bersama dengan keeper Fitrul Dwi di pertandingan kali ini kita lihat apakah Maung Bandung bisa menaklukkan tim mutiara hitam yang sejauh ini di Liga 1 Persipura kurang bagus performanya guys mereka ada di zona regradasi bahkan Persip sih di posisi kedua ya cuman selisih tiga poin dengan Bayangkara yang ada di posisi pertama Oke serangan dari Persip Mark Lof Wonder Lewis langsung cetak gol di menit kelima tadi umpan dari Mark Lof Atau Fresh butuhan tadi gua kurang perhatiin Coba kita lihat 1-0 Persipumbul Oh Ezra Walian malah ya yang kasih umpan overtop Bisa di finishing dengan sangat mulus oleh Wander Lewis ini dia Alright 1-0 Persip unggul early goal di menit ke-6 dari Wander Lewis kita lihat apakah Persipura langsung memberikan respon respon oke masih gagal ada Bayu MV Kri disana nice Wander Lewis ke belakang dulu Mark Lof Mark Lof Bayu MV Kri Febri Febri oke gua cek disana Fretz Mark Lof Ezra Ezra Mark Lof Fretz counter attack mundur 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 guys oke nice Ardi tapi umpannya dong Ardi masih dikuasai Persipura masih dikuasai Persipura Rashid nice Rashid intercept lagi-lagi umpannya Wander Lewis terlalu jauh juga sih kayaknya di marking itu Wander Lewis kalau Cetakul oke Rashid pelanggaran ternyata kanan bebas untuk Persipura Jakura yang diambil oleh Thoth Fere sesudah dilakukan sundul disana tapi masih melambung diatas mistar gawang Tejepako Alam dan diambil oleh Thoth Fere Juppe Bayu Envykri Febri Fredz butuhan Fredz ke Wander Lewis Wander Lewis Ezra masih Ezra ada Ardi Idrus overlapping disana oke nice Ezra crossing Ezra Wander Lewis again tapi kali ini masih bisa diselamatkan gawang Persipura Jepura sabu bersih ke dalam untuk Persip Febz Marklok Marklok shooting langsung masih di blok dan menghasilkan penjurus saja untuk Persip Pandu Rashid dapat bola masih gagal serangan dari yang berlanggaran lagi Rashid di lori penjurus terlalu menyerang bersipura kita coba agak sedikit tunggu saja kita main counter nyamanan sanai bantu serangan disana crossing tapi ada jupek pelanggaran RDI Bruce penanganan bebas lagi untuk Persiburajepura Todd Fiery sudah lakukan ada Nicky Pers Febri sabu bersih di depan bola Wanderlouis tidak jelas umpan Todd Fiery berhasil tergurut Fretz Fretz ke Febri Febri maksudnya kasih umpan terobosan ke Wanderlouis tadi tapi masih berhasil dibaca dengan baik oleh defender dari Persiburajepura ini mereka yang kuasai bola berubah ya oke Yevon Bukasvili syuting langsung dan ternyata goal bisa goal loh dari situ gua kira bolanya melebar ini dia Yevon Bukasvili yang berhasil menyamakan kedudukan untuk Persiburajepura satu sama di menit ke 35 kita lihat ya arah bolanya enggak meyakinkan guys dari Yevon tapi ternyata agak sedikit ini ya melengkung tenangannya ternyata dari Yevon gua kira melebar dari oke satu sama skor sementara berhasil menyamakan kedudukan Persiburajepura lewat dia berubah pilih Persib kali ini keanggung serangan lagi Wanderlouis syuting langsung Wanderlouis terpukis kali ini keeper dari Persiburajepura sedangkan penjuru untuk Persib Marklock lagi kali ini mendatar syuting lagi dari Rashid tapi masih melebar bisa mendatar gitu dari Marklock tenang-tengurunya di tepi skipper tapi sayang sekali Rashid tenangannya masih melebar di sisi kanan gawang belum berubah kedudukan satu sama guys masuki 5 menit terakhir di babak yang pertama nice by you pelanggaran lagi pelanggaran lagi johanes paham dengan bebas lagi untuk persekirajepura tentunya top fair yang akan mengeksekusi belakang saja dia Marklock rassler boot Rashid come on counter attack wonderlouis gak offside wonderlouis come on wonderlouis gagal kejar bola gak bisa lakukan finishing wonderlouis di sana dikawal tadi 3 pemain frets wonderlouis febri offside febri tadi ya kalau dapat bola offside febri oke febri masih dapat ada bayu overlapping bayu crossing wonderlouis lagi-lagi masih bisa oke nice frets butuan masih melenceng tenangan dari frets dan babak yang pertama harus berakhir dengan skor satu sama guys ya goal cepat dari wonderlouis berhasil disamakan oleh yevon pukas pilih di menit ke 35 kita lihat di babak yang kedua bisakah persekir untuk saya tako lagi karena possession kita masih unggul 51 unggul tipis sih tapi shots lumayan banyak ada sekitar 10 shots 6 shots dan 4 target oke lanjut ke babak yang kedua kita lihat mampu kah persekir kecetak gol lagi atau justru harus mengakui keunggulan persekir di pertandingan kali ini kita saksikan saja persekir persekir kuasa bola persekir persekir masih gagal iya kan yohannes pahabol berhasil didapatkan bola kali ini wonder luis wonder luis dibayangin dua pemain wonder luis masih wonder luis berhasil gocek terjatuh dari sana bukan pelanggaran wonder luis dapat bola dan itulah dia guys wonder luis cetak gol yang kedua untuk persif bandung setelah berhasil tadi dijatuhkan oleh keeper bukan pelanggaran dapet bola lagi dia dan tidak disiasiakan langsung di eksekusi atau di finish dengan baik terlihat ya ini luis lolos juga yang dua pemain gocek harusnya sih itu penalti sih tapi beruntung dia bisa dapetin bolanya lagi dan cetak bol guys ini harusnya penalti bolanya udah enggak ada si wonder luis dijatuhin sama keeper nya oke guys unggul lagi persif bandung 21 lewat gol dari wonder luis ezra ezra di intercept tadi mandoen oke rasid nice berhasil rebut bola marklock marklock wonder wonder luis ezra walian masih ezra coba untuk cutback tadi ya tapi bolanya berhasil dibuang saja tadi oke ezra crossing february yang 7 masih gagal cipura kali ini coba untuk berikan umpan ke depan tapi mengenai rasid lempar ke dalam saja rumah kick langsung jalan spahabol dia berlepas pilih jemput bola dia tahir mandoen heaven shooting dari luar kotak penalti berbahaya agak ngeri-ngeri sedap tendangan dari heaven ini guys setelah tadi berhasil jibol gawang te jepak walam ini cetak lagi beruntung masih melebar tendangannya marklock rashid terlambat terlambat keburu di finishing dengan baita di goal atau bola oleh mandoen guys nyamakan kedukan lagi si pura jepura 2 sama di menit ke 63 ini lolos tadi mandoen gagal dikejar adi ibrus 1 on 1 dengan te jepak walam coba maju tapi terlambat finishing dengan baik mandoen score 2 sama guys kickoff lagi persif ezra coba berikan umpan wonder lewis lebih dekat kekeeper vitrul dui asik persif kira masih mula mandoen mandoen coba syuting dari luar kotak penalti tapi masih lemah tendangannya bisa ditangkap dengan mudah kali ini oleh teja pakualam lempar ke ardi idrus ada marklock marklock ezra frets frets ke febri febri adi adi febri wonder luis wonder luis masih gagal serangan dari persif kali ini sepulah coba untuk counter lewat johannes pahabol tapi ada jupiah disana rasid frets ezra pelanggaran oke guys kita ganti pemain dulu ya wonder luis kita ganti castelion karena stabilanya udah ngeleng habis frets kita masukin bekam putra terus viscara boleh deh hai 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 marklock tenang bebas suli lakukan langsung biar ke febri febri kasih umpan bayu masih bisa bayu belum meninggalkan lapangan tadi bola bekam putra bekam putra coba suiting tapi masih lemah fitru lwi berhasil bola tadi di kontrol bekam putra marklock bekam putra viscara viscara maksudnya ke bekam putra tapi disundur bola kali ini bayu yang fikri sabun bersih lagi supaya kebun bola ya enggak ada lagi disana kebun 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 laut kebun kebun viscara disana sundur bola kedepan febri febri kastilion bekam putra bekam putra berlari disana bekam putra kerjasama dengan kastilion bekam putra Kastilion lagi Tapi berhasil berebut bola Gagal serangan dari Persib Kerjasama antara Kastilion dan juga Bekamputra Bayu Maksudnya kepada Rashid Tapi kena Pahabol Berbahaya kali ini Oke berhasil berebut Bekamputra Kastilion Mark Lok Ada Fiskara disana Come on injury time Apakah ini jadi goal penentu kemenangan Fiskara Kastilion Oke itulah dia guys Goal Yang bakal menutup pertandingan kali ini Dari Kastilion Membawa Persib unggul kembali Dengan 3 skor Atau 3 goal 3-2 Persib Berhasil menjebol gawang Persib pura Di masa injury time Lewat Tadi kerjasama antara Esteban Di sekarang Di sisi kiri Kumpan ke Kastilion Dan Itulah dia Sumbulan Dari Kastilion Membawa Persib Unggul 3-2 Dan waktu Cuma tinggal 1 menit lagi Misakah Persib pura cetak gol Oke guys Mundur guys Mundur Oke Itulah dia Menjadi penada berakhirnya Babak yang kedua Dan juga pertandingan kali ini Persib Bandung Berhasil unggul Lewat Goal 5 menit Injury time Kastilion 3-2 Di pertandingan kali ini Persib Memenangkan pertandingan Kita lihat ya Ini dia statistiknya Posisi Sebenarnya Lebih Unggul Persib pura Tapi Persib Lebih banyak Shots Dan juga On Target Kita lihat Siapa yang jadi Man of the Match Yang jadi Man of the Match Di pertandingan kali ini Adalah Wonder Lewis Lewat 2 goal Yang dia sumbangkan Untuk Persib Bandung Oke guys Mungkin cukup sekian dulu aja Untuk video kali ini Terima kasih Untuk kalian yang sudah menonton Videonya Silahkan berikan like Dan juga share Kalau kalian suka Dengan videonya Dan tentunya Tuliskan aja Di kolom komentar Kalau kalian mau menyaksikan Pertandingan selanjutnya ya Tim kesayangan kalian Kalian mau pertandingan Tim yang lain Kira-kira Tim mana yang perlu Gue mainkan Silahkan tuliskan Di kolom komentar Di bawah Dan tentunya Jangan lupa Untuk subscribe Channel ini Agar tidak ketinggalan Update video Terbaru Dari pertandingan Pertandingan Di Liga 1 Contohnya Di Game Pass 2021 Oke Terima kasih Dan sampai jumpa lagi Di pertandingan Selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa lagi